assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di show crypto apa kabar kalian semua semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan yang pasti yang pasti kalian sudah profit konsisten di kesempatan kali ini lagi dan lagi ya song crypto akan mengupdate dan mereview salah satu token shiba ini ya ada ya berita apa Bang tentang shiba ini namun sebelum kita bahas itu tidak ada salah kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar kami lebih semangat lagi dalam menyampaikan berita tentang dunia cryptocurrency kalian juga bisa bergabung ya di telegramnya song crypto untuk kita saling berbagi ilmu tentang dunia cryptocurrency Oke kalau kita lihat catnya di bitget ya bagi kalian yang belum punya akun bitget karena bisa mendaftar melalui link partnershipnya song crypto karena jika kalian kalian mendaftar melalui link partner song crypto banyak sekali bonus-bonus dan keuntungan yang bisa kalian dapatkan ya oke eh kita lihat catnya di hariannya ini masih tanda-tanda koreksi masih ada satu sangat kelihatannya dan masih belum kuat untuk menjebol mo berwarna biru ya artinya masih tekanan turun masih sangat kuat tetapi jika memang Bitcoin nya juga sudah mulai ada tanda kenaikan yang kemungkinan ataupun Alcoin ataupun Shiba ini pun akan mengikuti season-nya mudah-mudahan close nanti di hariannya besok ini bisa di atas candle sekarang ya seperti itu kita langsung saja melihat berita tentang peluncuran si Shibarium apakah benar ya Shibarium ini akan luncur di akhir bulan ini Wow kalau memang benar ini akan menjadi suatu kejutan ya Shibarium Shiba Inu akan dirilis pada Oktober 2002 inilah kebenarannya jadi ada kebenaran yang mudah-mudahan benar ya seorang mantan moderator ya unification X pun telegram bernama Lord Gaudi telah menti secara membabi buta tentang tanggal melalui Shibarium dan menghapus tuitan tersebut pada 25 Agustus 2022 moderator men-tuit ya Shibarium 30 September didukung oleh X pun ya expand ya dan kemudian menghapusnya untuk yang belum tahu unification X fun adalah perusahaan yang saat ini membangun jaringan Shibarium layar 2 di Shiba Inu tuit ini telah menimbulkan spekulasi bahwa rilis dokumen Shibarium bisa lebih dekat dari yang diperkirakan sebelumnya ini menciptakan hirup fikuk di media sosial selama waktu itu dan CEO Ledge tim pertahanan Shiba Trovias harus turun tangan setelah dibawa ke tweet untuk mengonfirmasi di bawah Shibarium tidak akan dirilis pada 30 September Anda dapat membaca utas tweet di bawah ini untuk pemahaman yang lebih baik jadi memang kalau dihasil riliskan pasti sudah ya tapi ini kan belum ya karena memang tidak di bulan September itu ya kemarin ya seperti itu namun mantan moderator telegram X fun ya yang sama Lord Gaudi mentuit pada 12 Oktober 2022 bahwa Shibarium adalah dua minggu dari hari ini di tweet di Shibarium memproyeksikan tanggal 24 sampai tanggal 30 Oktober nah ini lagi-lagi dia mentuit seperti itu ya bahwasannya Shibarium project details 24 sampai 30 Oktober ya yang mudah-mudahan sih ini benar ya bukan hanya tapi kalau melihat dari roadmap isinya memang di Q3 ya ataupun di akhir-akhir tahun ini ya itu cuma di sini dia mengatakan menyebutkan tanggal 24 sampai 30 ya kalau memang ini benar ya kemungkinan ada suatu keajaiban ya karena memang banyak sekali yang menunggu tentang si project dari sisi barium tersebut seperti itu meskipun demikian baik tim Shiba ini maupun unification tidak memberikan tanggal rilis resmi untuk dokumentasi shibarium dokumentasi l2 harus keluar sebar pada Q3 tahun 2022 tetapi unification mengungkapkan dalam sebuah postingan blog bahwa rilis dapat diharapkan beberapa saat kemudian ya Hai tanggal rilis untuk solusi Shibarium layar 2 Shiba ini masih belum diketahui unifikasi bekerja untuk membangun jaringan dan akan memberikan tangga peluncuran resmi kapan lu fun l2 siap spekulasi tentang tanggal rilisnya di media sosial sangat banyak dan sebagian besar harus diabaikan untuk mengetahui lebih detail tentang Shibarium Shiba Inu ya dan mengapa ini merupakan aspek penting dari ekosistem Shiba kita bisa coba lihat di sini ya untuk apa yang terjadi dengan rencana rilis barium di Q3 2002 jadi ini sebenarnya masih teka teki ya kalau kita kalau saya bilang sih masih teka teki ya karena masih belum ada benar-benar kepastian kapan rilis tanggalnya itu itu yang menjadi masih teka tekinya seperti itu dan ini apa yang terjadi dengan rencana rilis Shibarium di Q3 2002 Unification X pun perusahaan yang membangun solusi Shibarium layar 2 Shiba Inu mengungkapkan dalam sebuah blog bahwa tesnet beta publik dapat dirilis pada Q3 tahun 2002 namun dalam blog baru-baru ini Unification menyatakan bahwa peluncuran dokumentasi Shibarium masih dalam rencana untuk rilis akhir kuartal ya namun blog yang sama yang keluar pada bulan September menambahkan kalimat tambahan yang berbunyi atau beberapa saat kemudian ini adalah Q4 sekarang sudah empat hari Oh ya sorry Q4 sudah ya Nah hari tahun soal ini ya sorry sorry ini dia sudah lewat dari Q3 sekarang sudah memasuki infat ya di Q4 ya Hai tetapi tesnet beta publik Shibarium belum diluncurkan jadi apa yang terjadi dengan rencana karena tesnet ya betap publik Shibarium Shiba ini akan rilis pada ketiga tahun 2002 ini inilah jawabannya Hai baik tim Shiba Inu dan Unification expand yang memberikan tangga rilis tentatif untuk peluncuran dokumentasi Shibarium karena tim belum mengumumkan tanggal rilis tentatif mereka bebas untuk mengeluarkan waktu dan mengoptimalkan perbedaan dalam dokumentasi Shibarium sebelum rilis ya beta tesnet publik pengembang utama Shiba Swap situasi Kusuma juga membahas masalah Shibarium Shiba ini selama sesi tanya-jawab baru-baru ini ya yang diadakan di Discord seorang pengguna menanyakan tentang rilis dokumentasi Shibarium dengan alasan bahwa kami berada di Q4 tetapi tesnet di L2 tidak dirilis di Q3 jadi ya tetap masih menunggu di Q4 ya ya mudah-mudahan saja ya di Q4 ini benar-benar bisa terjadi ya pengguna tersebut menulis karena kami sudah di Q4 dan kalian mengatakan Q3 jadi apa yang terjadi situasi menjawab bahwa mereka belum mengumumkan tanggal rilis tentatif sebenarnya kami belum mengatakan apa-apa tentang teman-teman kami mengatakan itu beta publik akan datang di Q3 atau sangat dekat setelahnya dan saya pikir itu adil tapi kami tidak memberikan tanggal karena Hai karena latiha fril ya Hai kata ya fril estek Hai seorang kata Shiba ini menyetujui tanggapan situasi dengan alasan bahwa tim Shiba tidak memberikan tanggal rilis tentatif ia menyebutkan tidak ada tidak adil untuk menyebarkan food terhadap mereka karena mereka tidak pernah mengkonfirmasi tanggal rilis sebelumnya ya jadi memang benar juga sih ya situasi kesempatan benar tim Shiba belum mengumumkan apapun sehingga tidak adil untuk dikasalahkan atau food tentang hal itu sabar ya sobat tersibarium akan datang ketika itu datang hati-hati semuanya Wow hati-hatinya ada tanda kutipnya apa nih ya ya mudah-mudahan sih hati-hatinya adalah hati-hati untuk harga naik tinggi ya bukan hati-hati berarti ada tidak sesuatu yang tidak baik ya kita berharap yang baik-baik saja seperti itu ya saya kira tentang adonan Shiba ini cukup sampai di sini ya semoga saja Shibarium benar-benar di akhir-akhir tahun ini dilunjurkan karena ini banyak sekali yang menanti Shibarium Oke saya kira cukup sekian selalu disclaimer on Endio riset dan riset kembali apa yang kami sampaikan karena pengalaman di tangan kalian ya disclaimer on Endio gunakan uang bebas jangan uang beras agar kalian nyaman dalam berinvestasi share video ini jika bermanfaat bagi kalian salam cuan salam profit konsisten dan salam saung crypto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh